selamat menikmati sebuah rumah tua tak berpenghuni di desa Telagasari Kadungora Kabupaten Garut terasa penuh hawa misteri adanya tiga magam tak bernama di dalam rumah membuat suasana mistis menyelimuti seisi rumah tak heran gangguan gaib sering dirasakan penghuni terdahulu tak hanya itu warga sekitar rumah pun merasakan gangguan yang sama seperti penampakan orang Belanda dan perempuan tua mungkin ragam gangguan itu yang membuat orang menyebut rumah ini rumah hantu Assalamualaikum pemirsa saat ini kami sudah berada di sebuah rumah kosong di desa Telagasari Kecampatan Kadungora Kabupaten Garut di rumah ini ada tiga magam yang tidak diketahui identitasnya sebagian warga pernah mengalami gangguan gaib sehingga mereka menyebut rumah ini sebagai rumah hantu bagaimana cerita sebenarnya di sebelah saya sudah ada Bapak Koswara Assalamualaikum Pak Koswara Waalaikumsalam Bapak ini sebagai keluarga dari pemilik rumah ini ya Pak ya 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 kalau cerita yang saya dengar di dalam rumah ini ada makam ya Bapak tau ga itu makam siapa ya Pak itu jangan ke saya ya yang paling tua disini katanya ga tau kata orang pernah melihat anu-anu gitu penampakannya apa aja itu Pak jadi selain katanya ada sosok manusia yang tinggi besar itu tinggi besar seperti orang Belanda ya ada juga yang nampak sosok manusia apa itu namanya berjenis wanita wanita tapi ga menampakkan wajah katanya oh begitu kalau suara-suara suara-suara yang saya dengar itu seperti orang yang lagi mendorong-dorong beban yang bersangat berat gitu sehingga bumi terasanya seolah-olah bergetar gitu baik terima kasih Pak informasinya iya iya terima kasih Assalamualaikum Kang A'ar Waalaikumsalam ya bagaimana energi yang ada di tempat ini Kang ya memang Pak menurutnya ini energi yang saya rasakan memang ini energi sangat kuat ya disini memang ada beberapa energi baik energi negatif atau energi positif pun juga ada ada ya ya kalau begitu apa yang harus kita lakukan setelah ini Kang ya Insya Allah Pak menurut saya daripada energi yang ada di sekitar area rumah ini Insya Allah kita uji keberanian Pak di salah satu ruang tempat ini iya jadi sekarang kita ujinya liat iya silahkan kami tertarik mencoba energi di tempat ini Allahumma salli, Allahumma salli, Allahumma salli. Allahumma salli, Allahumma salli, Allahumma salli. Tiba-tiba sudah ada makhluk masuk ke tubuh mediator. Kita baru saja mau memulai proses medianisasi. Tiba-tiba orang mediator kita sudah kerasukan dan sepertinya mereka sedang akan berantem. Kita belum tahu mereka siapa. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Anda yang tidak di sini? Kita bisa ngobrol. Kalau belum tahu sosok Anda seperti apa? Makhluk besar. Punya sayap. Burung ya? Anda bisa tunjukkan ke saya posisi Anda di mana sih kalau di rumah ini? Antar saya ke sana. Tidak usah digandeng, jalan sendiri saja. Tidak usah digandeng, gimana? Tidak usah digandeng, gimana? Ikut saya ikutin aja, nggak usah digandeng. Tidak usah. 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 Apa yang Anda lakukan di sini? Saya ingin tahu apa yang Anda lakukan di dalam rumah ini. Oh, saya pikir tempat ada di sana. Lihatnya di sini. semuanya Allah ada buruk ini ada di dalam buruk ini terima kasih informasinya memberi banyak informasi mediator disadarkan tolong bangun bantuin dong Astaghfirullah Assalamualaikum 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 Astaghfirullah Assalamualaikum Assalamualaikum yang lebih dulu masuk sekarang mereka tidak bertarung dan susah dipisahkan dan disangka tiga mediator kerasukan bersamaan mereka saling menyerang jadi tiba-tiba banyak mediator yang kemasukan dan waktu yang bersamaan tetap di tua dunia Ya Allah ada lagi yang kemasukan jadi tiba-tiba banyak mediator yang kemasukan dan waktu yang bersamaan keadaan jadi tak terkendali sepertinya makhluk ini saling tak menyukai Alhamdulillah Kang AR dapat mengendalikan keadaan Assalamualaikum 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 Sarah dengan siapa ini? Saya Anda yang tinggal di sini? Saya boleh tanya tadi kenapa Anda tiba-tiba masuk? Kenapa Anda marah-marah? Siap-siap Allah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Ini 2 mediator kami bertarung dan pertarungannya sangat brutal saya pikir terganggu dengan kedatangan kami karena kandung banyak Anda bisa bicara bahan-bahan saya sama sekali sudah mendapatkan informasi karena tiba-tiba mediator lain kerasukan lagi dan kembali menyerang mediator yang sedang kami ajak berdialog kau boleh tahu sosok Anda itu apa Harimau gimana tempat Anda di kamar ini ya kalau boleh tahu di rumah ini ada makam betul itu makam siapa ini gimana dia patah-patah buru anda siapa kenapa anda seperti ketakutan walaupun segera menyebutkan tempat Anda di sini di dalam sini ada dibangun tempat ini Oh jadi anda nggak suka tempat ini dibangun rumah oke Oke jangan makan itu jangan makan tanah dong Allah Allah berarti Anda tahu banyak gangguan di sini itu siapa dimanfaatkan oleh saya tahu itu makan-makan siapa sih Yang punya rumah kan tidak tahu itu makam siapa Jadi yang punya rumah ini sudah mencari ini sebagai keluarganya siapa Kalau memang ada keluarganya dia sebenarnya mau memindahkan makam ini Ada orang yang lihat di depan gerbang itu ada sosok laki-laki katanya seperti orang Belanda itu siapa Terus ada yang melihat perempuan di baju merah itu siapa Udah ya kalau begitu anda keluar aja ya udah cukup informasi terima kasih ya Dirasa cukup memberi informasi mediator disadakan Tiba-tiba seorang mengganggu ketenangan kami Kenapa sih maklumat siapa Bisa ngobrol nggak nih bisa ya udah kalau kita ngobrol di sana ya Saya mau tanya-tanya sedikit namanya siapanya Idun Idun umur berapa sih kalau ukuran manusia 7 tahun Kenapa sih suka main-mainnya di sini Terus Idun suka ganggu orang yang lewat sini ya Ganggunya seperti apa Jadi kalau yang suka ngelindingin barang itu indun Terus luar suara-suara itu indun juga Ngindain barang gitu Berarti aja terjahil lah Terjahil itu Terus luar suara Dia bilang dia yang suka mengganggu 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 Dia yang lewat Idun jangan ngumpet di situ Idun mau nanya dong Idun tahu nggak kalau di sini itu Dulunya katanya ada Pak Depokan Tahu nggak nih Ada ya kalau makan yang ada di rumah ini Makan siapa Dun Makan manu di sini Wajahnya masuk TV Tadi kan ada yang berantem tuh bertarung Indun tahu nggak itu siapa Teman Indun Oh boleh tahu Indun itu wajahnya Seperti apa sih Oh cowok ya Disini ada siapa lagi selain Indun Terus apa lagi Saya mau tanya Tadi ada makhluk yang masuk Ketua Mediator itu Mengatakan disini ada makhluk yang bernama Kiarta Dia asli orang sini atau bukan Orang dia asli Tapi kenapa warga di sini Tidak tahu Tidak tahu Bahwa biasa itu orang sini Kalau memang itu orang sini Pasti punya Turunannya Ada nggak Keluarganya masih ada nggak itu Ayak Di mana Di daerahnya di Ayak Kok bisa sampai keluarganya Nggak tahu Kalau ada makam meluhurnya disini Yang marah tuh Ini merentik Apalkan Karena turunannya Tak lama Mediator sadar Tak berapa lama Seorang sudah tak sadarkan diri Seseorang mencoba berinteraksi dengan bahasa asli Oke Dolan Anda yang tinggal disini Saya ingin tahu sejarah tempat ini dulu Ini dulu apa sih tempat ini Ada cerita apa lagi Sudah hutan Ada satu perguruan 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 bela diri Kemudian apa hubungannya perguruan bela diri itu dengan Anda Lawan Tiba-tiba Sudah ada makhluk lain Menguasai tubuh mediator kami Apa betul Anda Ki Arta Kami datang kesini Tidak bermaksud untuk mengganggu Kami hanya ingin Mencari informasi tentang kebenaran tempat ini Disini ada Tiga makam Apakah itu salah satunya makam Ki Arta Lalu yang dua lagi Itu siapa Lunga bantung pulang Dan yang satu lagi Sarija Sarija itu siapa Mau tadi Murid Kamu boleh tahu tempat ini dulunya apa sih sebelum dibangun rumah Lalu Lalu Nyion Ulas Pada epokan Dua disebut paburuan Anda punya banyak santri atau murid Jangan Jangan Kula Lobak Manja Oh ada Ada Barat Mas datang Nubil asuk Gaya budak Maneh nak Nubes Majajah Kain Benarkan di rumah ini ada Makam Makam anda Tadi ada bilang Nah Pemilik rumah ini Tidak tahu Bahwa anda itu punya keturunan atau tidak Nubes 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 Hibis Hibis Ayah Nukir Nukir Sian Sian Ku wujud Bentuk Naku Aloh Sian Ku wadai Nukur Dikasian Menyang Kain Jangan Nukur Sian Tidak Sian Maneh Naha Eta Tidak Amun Ujian Naha Supaya Maneh Inat Naha Siksa Laman Maneh Bisa Nala Ak Kalitun Nambah Kalah Kalah Olah An Tapi Bisa Malah Bakah Nyangka Nulain Nain Terima kasih siapa itu siapa yang datang siapa itu akhirnya mediator Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sudah selesai proses mediumisasi kira-kira apa hikmah yang bisa kita petik dari perjalanan kita malam ini Alhamdulillah Pak proses dari pada mediumisasi tadi kita telah menghasilkan daripada berbagai macam pemahaman dan ilmu daripada mediator-mediator kita yang mana memang janganlah kita sekali-kali takut dengan gaib atau makhluk-makhluk yang mempunyai energi negatif karena aneh kata kita ingin mendirikan rumah sekalipun kita mau di pinggir makam ataupun ada makam ya insyaallah itu enggak bakalan apa-apa apalagi kalau itu rumah itu dijadikan suatu tempat untuk berdikir dan berdoa kepada Allah insyaallah itu enggak bakalan jadi apa-apa terima kasih penjelasannya ya sama-sama Assalamualaikum